Kita ke informasi ringan saudara, seorang pria di Jombang berhasil mengembangkan inovasi menanam melon jenis intanon secara hidroponik. Kini tempatnya menjadi wisata petik buah melon yang ramai dikunjungi. Setiap masa panin 6 bulan sekali, ia mampu memanen sekitar 800 buah melon. Yantono, pria asal Japanan Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, kini sukses budidaya buah melon. Ia berhasil mengembangkan metode penanaman melon intanon secara hidroponik di rumah hijau atau greenhouse di area kebun. Dengan metode ini, melon intanon yang biasanya peka dengan perubahan cuaca dan rawan terhadap hama, kini mampu tumbuh dengan baik. Yantono mulai bertani melon hidroponik sejak tahun 2021 dengan belajar melalui media sosial. Berawal dari menanam belasan pohon, kini berkembang hingga 1.300 pohon. Masa panin membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 6 bulan. Pengunjung bisa langsung menikmati melon di tengah kebun dengan harga 3.500 rupiah per kilogramnya. Pakai melon silahkan pilih dengan anak-anak kita. Pakai berapa melon ini bu tadi bu? Ada mau liga ini. Setelahnya simpan ini, mari kita coba aja. Kita coba aja, masak-masak aja. Kita tertarik dari kesuksesan yang sesama rekening kita budidaya melon pakai sistem dunia. Yantono mulai dari media sosial, kelihatannya itu menarik sekali. Jadi mencoba dikembangkan langsung di kurang lebih 1.500 pohon. Yang bisa kita manen ini kurang lebih ada 800 atau 900-an gitu. Tidak sama. Ini jenisnya itu lebih banyak kader, marisnya itu lebih banyak. Daripada maris yang dijual, kebanyakan di lapak-lapak buah itu. Kini setiap 6 bulan, Yantono mampu memanen sekitar 800 hingga 900 buah melon intanon. Dan biasanya langsung ludes di buru pelanggan. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Terima kasih. Terima kasih.